Intro Hai guys, kembali lagi bersama aku Rik S&T Di video kali ini aku kembali lagi dengan Contentur Property Nah, jadi kemarin itu aku sempat bikin video Yang villa mahal 4,7M, banyak yang suka Dan juga banyak yang bilang Cari dong property yang agak murah Yang on the budget gitu ya Dan juga ketika aku bikin video rumah aku Banyak yang nanya-nanya Rumah di Bali tuh kisaran berapaan sih Kalau ingin punya property di Bali Nah, oleh karena itu di video kali ini Aku akan rekomendasi kalian rumah Dengan harga yang murah guys Gue dibilang sangat on the budget Bagi kalian yang ingin cari Di daerah Bali Oke, sebelum kita lanjut cek rumahnya Aku ingin jelaskan sedikit mengenai spek property ini Jadi, luas propertynya adalah 100 meter persegi Dan luas bangunannya kurang lebih 85 meter persegi Rumah ini memiliki 3 kamar tidur Dan 3 kamar mandi Lokasinya sangat strategis Dekat dengan GWK Dan Pantai Jimbaran Komplek perumahannya One gate system Dan harganya cuma 1,65 miliar Untuk masalah harga rumahnya Masih nego juga loh Nah, bagi kalian yang ingin nanya-nanya Atau nego-nego Nanti akan aku cantumkan Kontak orang propertynya disini Yuk, sekarang kita cek seperti apakah penampakan propertynya Oke guys, ini dia propertynya Mari kita cek Jadi, disini sebelum masuk Ini ada garasi mobil ya Ini cukup luas Bisa buat 2 mobil Mepet-mepet Ya, mobil-mobil keluarga Bisa Jadi, bagus ya Ada tempat parkir mobilnya Bisa buat 2 mobil Oke, yuk kita masuk Mari kita cek Oh, wow Guys, baru masuk Disini tuh ada tempat yang sangat luas Ini bisa kalian modif sesuai keinginan kalian sih Soalnya tempatnya luas ya Bisa jadi pool Jadi, masih ada tempatnya sampai kesini Bisa jadi pool Bisa jadi taman Atau Kalian bisa bikin bangunan lagi Kalau kalian ingin Bikin bangunan ya Jadi, ruang tamunya Atau ruang santainya Bisa lebih luas Kalau aku sih Primadi aku akan jadiin Kolam renang guys Jadi, disini ada ruangan tersembunyi Ada wastafel Jadi, ini mungkin Kalau kalian ada Bikin pool Atau taman Tempat barbeque Jadi, bisa Ada wastafelnya Udah disediapin gitu loh Kayaknya ini toilet deh Harusnya ya Taraaa Iya guys Toilet guys Jadi, kalau ada taman dateng Gak usah masuk rumah Bisa pinjam toilet Atau Kalau kalian bikin pool Ada toiletnya guys Jadi, sebelum aku masuk Akan aku jelasin dulu sedikit Jadi, rumah ini itu Luasnya 100 meter persegi Dan luas bangunannya 80 meter persegi Dan di rumah ini itu Ada 3 buah kamar Dan 3 buah toilet Yang tadi itu Toilet yang pertama ya Yang kalian lihat ya Sekarang kita masuk ke dalam Aku suka sih Pintunya kaca semua Seperti ini Jadi, kelihatan view depan Dan juga cahaya yang bisa masuk Lebih irik energi Nah, pas masuk itu Ini adalah ruang Ya, ruang tamu Atau ruang-ruang santai Itu ruang keluarga Terus ada Nah, ada kitchennya guys Di sini guys Nah, kitchennya berada di lantai pertama Ini ada 2 lantai ya Bangunannya ya Jadi, di sini udah ada kompornya Udah ada alat pengisap asap Jadi, kalau kalian beli properti ini Udah termasuk dengan Barang-barang yang ada Jadi, bangunan ini itu Tipenya kosongan ya Semi-semi Furnish sedikit doang Jadi, kalian bisa renoff Ataupun tambah-tambahin Barang-barang yang kalian inginkan Contohnya, kayak kitchen tadi Kalau kurang gede Kan bisa perbesar sih Itu Tapi, bagi aku sih udah cukup ya Bagian menariknya adalah Di bagian atas guys Ayo kita cek Guys, di sini tuh ada 3 buah kamar Jadi, bagian lantai 2 aja itu Full kamar-kamarnya Kita cek dulu kamar pertama Ayo Let's go Jadi, di sini kamar pertama Kamar kedua Dan sebelah sana itu Kamar ketiga ya Let's go Nah, ini guys Kamar pertamanya Jadi, boleh dibilang Ini cukup luas ya Soalnya kan ada 3 kamar ya Di sini tuh ada AC Yang udah langsung Kalau kalian beli Berdapat AC ya Ini bener-bener luas sih Cukup luas Dan juga ada kamar mandi Dalamnya Tainat dalamnya ya Di sebelah sini Kamar mandinya juga luas ya Seperti yang bisa kalian lihat di sini Ada toiletnya Udah lengkap sih sebenarnya Yuk guys, kita cek dulu Kamar keduanya Di sebelah sini Ini dia Kamar keduanya Jadi, kamar keduanya mungkin lebih kecil ya Tapi mungkin ini kamar anak Dan juga ada AC Ini masih bisa kalian dekor atau merenok Sesuai kegiatan kalian Dan lebih kerennya Di sini Ada toiletnya juga Ini toilet dalunnya Oh Ini connect ya Ini toilet yang sama guys Toilet yang sama dari kamar pertama Jadi itu connect ya Nah, kita lanjut lagi ke kamar ketiga ya guys Let's go Oh Dan juga ini Ada toiletnya guys Wah, ini toilet utamanya ya Ada bathtubnya Nggak nyangka ada bathtub Ini toiletnya Dan ada whatsappnya Di sebelah sini Jadi konsep rumahnya itu Minimalis ya Nah guys, ini dia kamar ketiganya Gua dilihat ini kamar ketamanya ya Soalnya luas banget Toiletnya juga bagus banget Dan di sini ada AC Ini sih luas sih Luas banget Dan masih ada space-space yang bisa kalian Modif-modif Guys Tuh, lihat tuh Ini rumah sebelah itu dibuat kolam itu jadi bagus tuh Kalau kalian beli properti ini bisa dibuat kolam juga Lebih bagus dan Kesannya tuh kayak semi-semi feel gitu guys Yang bisa nantinya kalian sewa Atau kalian gunakan untuk tempat tinggal pribadi Mantep Guys, ini lagi itu Yang menuju Keluar guys Ini balkonnya ya Guys, ini balkonnya Viewnya juga Bagus Rumahnya sih rapi-rapi ya Kelihatan rapi Tanang Bersih Di sini Nyaman sih ini bener Makanya belum bilang Ini harganya sih murah ya 1,6 M Kemarin itu aku Keliling-keliling Pas mau beli rumah Rata-rata rumah di Bali itu bisa 2 M Ke atas Apalagi yang pengen cari komplek One gate yang ada security-nya Terus nyaman Bersih tenang kayak gini tuh Bisa harganya lumayan tinggi Dan ini harganya cuma 1,65 Itu pun masih nego Kalau kalian mau cek atau nanya-nanya Bisa langsung ke orang propertinya Nanti akan aku taruh nomor WA-nya di sini Soalnya mereka baik banget Kasih aku izin untuk shoot video ini Dan ya Aku bisa bikin video ini guys Oke guys Seperti itulah tour propertinya Jadi Sebenernya sih Menurut aku sih worth it banget ya Dengan harganya Apalagi ini kan masih hargan nego Terutama ini bangunan baru Dan juga bentuk bangunannya tuh Menurut aku bagus ya Desainnya Ataupun materialnya masih oke banget Sesuai dengan budgetnya Untuk harga segitu sih Udah oke banget ya Bangunannya juga kelihatan muderen Dan rapi sih menurut aku Ya kurang lebih support itu videonya Nanti kalian bisa cek description box Aku simpen alamat lengkapnya Detail-detailnya di sana And ya I'm Rick S&T See you in my next property video Bye-bye Sub indo by broth3rmax